Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Mulai hari ini Terjadi kencatan senjata selama 4 hari Di Palestina Kemudian dari pihak Zionis Dilepaskan 150 tawanan Anies 3 kali lipatnya Maka ini jelas Sangat mudah untuk disimpulkan bahwa Posisi sementara Kemenangan ada pada pihak Kejuang Manistirah Karena pertukaran tawannya Sampai dengan 3 kali lipat 50 dibanding 150 Apa harapannya? Harapannya sebagaimana Di era model itu Sebelum ini adalah Afrika Selatan Nelson Mandela Tokohnya Yang berhasil untuk mengakhiri Rezim apartheid Ya Perubahan tahun 90-an Perubahan tahun 90-an Merdeka Afrika Selatan Merdeka dari Rezim apartheid Eropa Satu negara mana Negara mana Yang jajah Afrika Nah ketika itu Nelson Mandela Berpesan kepada rakyatnya Bahwa masih ada Satu lagi yang Belum merdeka Yaitu Palestina Nah sekarang ini Amerika Selatan Yang pemimpinan Jujunya Nelson Mandela Pendirinya Amerika Selatan Nah itu Dengan pilih kemantangnya Juga Tetap seperti Yang disampaikan Uni Kakeknya Kalau tidak ada Alasan apapun Yang bisa terima Yang namanya Menjajah Oleh tangsaman Apapun Atas nama Identity apapun Dengan cara apapun Menjajah itu Tidak bisa terima Betul-betul Mengkhianati Menjadilai Kemanusiaan Hak asasi Bangsa-bangsa Makanya Target Perjuangan Diplomatik Indonesia Yang bebas aktif Ikut serta Melaksanakan Keterkipan dunia itu Targetnya adalah Bagaimana Bangsa Palestina itu Bisa Seperti bangsa yang lainnya Berdiri Sama tinggi Duduk sama Rendah Yaitu apa Menjadi bangsa yang Merdiri Nah kita Doakan Semoga Kasam Palestina Yang juga Beragam Seperti Indonesia Muslim Mayoritas Kemudian ada Yaudi Nasrani Yang selama Empat abad Sebelumnya Sebelum Peran dunia Pertama Yaitu Mereka hidup Rukun Dame Antara Muslim Nasrani Palestina Yang di Empat A Pertamanya Dibawa Kekuasaan Turki Osmani Gara-gara Peran dunia pertama Yang mana Turki Osmani Pamiah pada Blok yang Kawa Akhirnya Palestina Bia di Bancaannya Inggris Suka Aspen Inggris Salah Satunya Exodus Mengirim Seluruh Orang-orang Yahudi Yang Diospora Ada Di seluruh Dunia Supaya Menuju Ke Palestina Itulah Awal Gencana Atau Musika Dan Sekarang Ini Warga Dunia Sudah Terubah Yang Tidak Mau Lagi Dibohongi Di Provokasi Unis Yunis Mereka Banyak Yang Tidak Percaya Baik Dari Kalangan Eksekutif Pemerintah Apalagi Rakyat Masyarakat Masyarakat Dunia Sekarang Tidak Ada Di Negara Negara Yang Tidak Kecuali Mendukung Kemerdekaan Bangsa Al-Sinah Ini adalah Merupakan Kemajuan Da'wah Siyah Islam Yang Patut Untuk Kita Syukuri Karena Dunia Sudah Mulai Berangsong Senormal Kembali Tidak Memihak Penjajian Tapi Memihak Wadah Kemerdekaan Bukan Masalah Baru Tujuannya Kita bahas Ini bukan Untuk Memperuncing Mana yang Benar Mempertajam Itu Tetapi Adalah Supaya Kita Ini Bisa Saling Menghormati Perbedaan Pendapat Berdasarkan Ilmu Karena Kita Tahu Ilmunya Kita Menjadi Dimudahkan Untuk Bisa Menerima Kenyataan Kenyataan Adanya Perbedaan Pendapat Di kalangan Kaum Muslimin Karena Penyeragaman Tata Cara Ibadah Itu Nyaris Mustahil Nyaris Mustahil Tidak Usah kita Berlampi Adanya Keseragaman Tata Cara Ibadah Solat Misalnya Semuanya Sama Itu Nyaris Mustahil Karena Memang Dari-dari Yang Ada Itu Mendukung Untuk Kemungkinan Adanya Perbedaan Pendapat Termasuk Tema Ini Bacaan Eididah Ketika Kita Solat Bajamah Baik Tentang Bapak Ini Ada Dua Pendapat Bacaan Makmum Itu Yang Pertama Yaitu Pihak Yang Mengatakan Bahwa Makmum Itu Hanya Membaca Ketika Imam Baca Sami Allah Liman Hamidah Maka Kemudian Dijawab Disambut Oleh Makmum Dengan Rabbana Walakal Hamidun Bukan Ikut Membaca Sami Allah Liman Hamidah Ini Pendapat Pertama Apa Dasarnya Pendapat Pertama Ini Adalah Sebuah Hadis Dari Sahabat Aras Bin Malik R.A. Ini Ada Dalam Sohi Al-Bukhari Dan Juga Sohi Muslim Bunyi Hadis Adalah Pendapat Berarti Yang Menetap Sebagian Sahabat Rasulullah S.A.W. Itu Yang Dilakukannya Kemudian Juga Imam Malik Dan Imam Ahmad Bin Hamidah Kalau Empat Madad Berarti Dua Madad Madad Maliki Dan Madad Hamidah Itu Yang Berpendapat Kalau Imam Mengucapkan S.A.W. Allah Liman Hamidah Maka Dijawab Rabbana Walakal Hamidah Dari Mana Kita Tahu Kedua Madad Ini Berpendapat Demikian Ini Ada Dalam Kitabnya Imam Abdir Midi Sunan Abdir Midi Nomor 267 Bagaimana Dia Menjelaskan Boleh katakan Yang mengamalkan Ucapan Rabbana Walakal Hamidah Setelah Imam Mengucapkan S.A.W. Halim Hamidah Itu Adalah Sebagian Ahli Ilmi Dekarangan Para Sahabat Nabi S.A.W. Woyakulu Manu Khalfal Imami Rabbana Walakal Hamdu Bihi Yakulu Ahmad Selain Itu Juga Ini Dipegangi Ini Ibu Ini Pernyataan Dari Imam Abdir Midi Selanjutnya Imam Ibn Ibn Dagi Al-A'id 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 Mengatakan Yastadilu Bihi Man Yakulu Inak Tasmi'a Mukhtasun Imam Fa'inna Kaulahu Rabbana Walakal Hamdu Mukhtasun Bin Ma'um Wahuwa Ikhtiyahu Malikin Rahimah Allah Hadis Ini Itu Hadis Tadi Sahih Bukhari Sahih Musrib Menjadi Danil Atau Dasar Pihak Yang Atau Para Ulama Yang Mengatakan Bahwa Tasmi' Tasmi' Maksudnya Sahih Allah Ibn Hamidah Itu Mukhtasun Bil Imam Itu Adalah Bacaan Khusus Bagi Imam Sedangkan Rabbana Warakal Hamdu Mukhtasun Bil Ma'um Itu Bacaan Khususus Untuk Imam Inilah Pendapat Yang Dipilih Oleh Imam Malik Berarti Dua Madab Ambali Dan Madab Maliki Itu Yang Berpendapat Bahwa Makmum Tidak Perlu Mengucapkan Sani Allah Liman Hamidah Tapi Cukup Rokbana Walakal Hamidah Dan Mika Juga Dijelaskan Oleh Imam Ibn Abdilbar Ruhim Allah Ta'ala Dia Katakan Wakola Malik Wabuh Hanifah Tawash Habuh Huma Was Sauri Wa Ahmad Bun Hambal Layakul Makmumu Sami Allah Niman Hamidah Beliau Katakan Imam Malik Berpendapat Dan Imam Abu Hanifah Dan Juga Murid Murid Keduanya Juga Imam Sauri Imam Ahmad Bin Hambal Yaitu Supaya Imam Makmum Itu Jangan Memucapkan Sami Allah Niman Hamidah Tetapi Cukup Rabbana Walakal Hamid Fakota Ahfa Rabbana Walakam Kesajian Wah Jatuh Mahdisu Anasin Hada Wahdisu Abim Musa Al-Makkuru Bihadir Bab Adabun Dasarnya Adalah Hadis Dari Sahabat Al-Asmalik Dan Juga Dari Abu Musa Al-Asnali Raja Ta'ala Al-Human Ini Bisa Dilihat Di dalam Kitab Beliau At-Tamhid Yang Terus Dari Imam Ibnu Abdelbar Ini Adalah Pendapat Yang Pertama Jadi Mantab Maliki Mantab Hambani Juga Dikuti Mantab An-Nabi Ini Tiga Mantab Itu Kalau Imam Nya Sami Allah Riman Hamidah Maka Dijab Rabbana Walakal Hamid Itu Pendapat Pertama Ini Pendapat Menyimpulkan Habis Itu Dengan Cara Begitu Nah Saya Pendapat Kedua Ini Menyatakan Berpendapat Bahwa Makmum Itu Disamping Menjawab Rabbana Walakal Hamidah Juga Mengucapkan Sami Allah Liman Hamidah Dua-duanya Ya Sami Allah Liman Hamidah Itu Diikuti Dan Juga Rabbana Walakal Hamidah Ini Pendapat Siapa Ini Pendapat Dari Imam Ibn Sirim Imam Hashari'i Imam Ishaq Dan Rahuyi Lantas Apakah Pendapat Atau Ulama Golongan Kedua Ini Tidak Tahu Hadis Tadi Hadis Al-Asim Marek Tadi Sohi Al-Bukhari Sohi Muslim Apakah Tahu Tahu Terus Apa Bedanya Bedanya Adalah Pemahamannya Atas Maksud Hadis Tadi Yaitu Ulama Kelompok Yang Kedua Ini Imam Shafi'i Imam Ishaq Itu Adalah Ketika Nabi Mengucapkan Fakulu Rabbana Wala Kalhamdu Itu Adalah Bentuk Edukasi Atau Pengajaran Pengajaran Rasulullah S.W. Kepada Sahabat-sahabatnya Tentang Apa Yang Dibaca Ketika Iktidal Iktidal Ini Maksudnya Adalah Setelah Membaca Sahabat-sahabat Sahabat-sahabat Liman Hamidah Karena Apa Karena Sahabat-sahabat Sahabat-sahabat Liman Hamidah Itu Bukan Bacaan Iktidal Tetapi Bacaan Setelah Rukuk Sebelum Iktidal Ketika Kita Rukuk Selesai Rukuk Maka Sahabat-sahabat 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 Kan Proses Dari Rukuk Menuju Iktidal Jadi Pemahaman Ulama Gulungan Kedua Ini Maksudnya Bacaan Imamnya Diikuti Semuanya Termasuk Sahabat-sahabat Bacaan Dijadikan Imam Untuk Diikuti Jadi Diikuti Sanya Nah Pas Iktidal Itu Ada Tuntunan Tambah Rasul Yaitu Fakulu Katakanlah Ucapkanlah Rabbana Warnakal Hamdu Sebagaimana Ini Dizelaskan Pula Oleh Imam At-Tirmidhi Dalam Sunannya Dikatakan Ibn Sirin Juga Yang Lain Yang Mengatakan Bahwa Ucapan Sami Allah Liman Hamidah Rabbana Wala 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 Itu Seperti Hendaklah Mengucapkannya Itu Seperti Yang Diucapkan Oleh Imam Dua-duanya Sami Allah Liman Hamidah Rabbana Wala 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 Selain Ibn Sirin Dan juga Yang Yang Lainnya Ini Juga Dipegangi Oleh Imam Ash-Syafi'i Dan Imam Isha Hal Mana Juga Dijelaskan Di dalam Kitab At-Tamhir Ibn Abdir Bar Dikatakan Wakala Shafi'iyu Woyakulu Makumu A'idhan Sami Allah Wala Hamidah Rabbana Nakul Hamidah Kamu Yakulu Imam Al-Mun Fariduh Li Annal Imama Innam Jukida Diyuk Amma Bihi Jadi Kalau kita Renung-renungkan Ini Betul-betul Aslinya Itu Rumit Rumit Dalam arti Tidak Mudah Kita Mengklaim Salah Satunya Itu Tidak Mudah Coba Kita Baca Sekali Lagi Hadis Yang Jadi Landasan Wahidha Kolasami Allah Liman Hamidah Fakulu Rabbana Walakal Waduh Nah Imam Asyafi'i Dan Ibnu Sirin Itu Ketika Membaca Hatis Tentang Bacaan Etital Ini Tidak Dipisah Dengan Tata Cara Solat Perjamaah Jadi Bukan Tentunannya Cuman Etital Begini Tapi Apa Ditambah Dengan Jangan Lupa Jangan Lupa Dijadikan Imam Itu Adalah Untuk Di Ikuti Jadi Gerakan Bacaan Imam Itu Di Ikuti Makanya Kemudian Rabbana Walakal Alhamdul Jelas Harus Diucapkan Kemudian Itu Dalinya Ini Hadis Dalinya Harus Rabbana Walakal Alhamdul Itu Ya Hadis Ini Sedangkan Kenapa Tetap Membaca Sami Allah Imam Hamidah Karena Ada Hadis Nabi Yang Main Namanya Sholat Al-Jamaah Imam Itu Dijadikan Itu Karena Untuk Di Ikuti Karena Imam Mengucapkan Sami Allah Liman Hamidah Maka Berarti Makmum Juga Mengucapkan Sami Allah Liman Hamidah Jadi Pendapat Yang Pertama Itu Menganggap Hadis Tentang Dijadikan Imam Untuk Di Ikuti Itu Itu Ditaksis Atau Dikhususkan Atau Dikejualingkan Hadis Ini Tadi Ya Semua Diikuti Betul Tapi Pas Sami Allah Liman Hamidah Jangan Diikuti Tapi Dijawab Dengan Rabbana Warakal Hantu Karena Adanya Hadis Ini Sama Hanya Kalau Dikatakan Apakah Ulama Yang Golongan Pertama Yaitu Madak Maliki Asya Abah Hambali Dan Nabi Apakah Tidak Tau Hadis Tentang Dijadikan Imam Untuk Diikuti Ya Tau Sama Hanya Apakah Imam Asyafi Tidak Tau Hadis Tentang Dari Anas Malik Tadi Sahil Bukar Sahil Muslim Bahwa Apa Kalau Imam Mengucapkan Sahil Allah Minta Maka Jawablah Rabbana Wala Semuanya Sama-sama Tahunya Jadi Jangan sampai Kita Ini Suudun Paling Tidak Tau Dahil Satunya Tau Jadi Sama-sama Tahunya Bidanya Apa Cara Memahami Dua Buah Hadis Satunya Hadis Imam Harus Diikuti Satunya Kalau Kamu Imam Kamu Mendengar Imam Mengucapkan Sahil Allah Maka Jawablah Rabbana Wala Kalhamdul Itu Sanya Bedanya Disitu Jadi Mendudukan Dua Buah Hadis Itulah Yang Menjadikan Ulama Itu Akhirnya Berbeda Pendapat Inna Maju Ina Li Yutam Mami Dijadikan Untuk Diikuti Hal Mana Juga Disemakati Oleh Imam An-Nawawi Dan Imam Hassan Ani Menguatkan Mendapat Yang Kedua Ini Mal Hasil Bagaimana Kita Ini Dua Duanya Hal Jadi Tidak Mau Ikut Yang Mana Boleh Boleh Saja Ikut Pendapat Pertama Berarti Yang Masih Dalam Lingkaran Empat Madhab Madhab Maliki Hambani Dan Hanabi Jadi Ikut Yang Sami Allah Dibaca Juga Itu Ikuti Madhab Asyafi'i Masih Dalam Lingkaran Empat Madhab Yang Ada Yang Mashur Yang Ma'ruf Yang Diterima Bulat Konekau Muslimin Sedunia Sehingga Tidak Untuk Diberkentangkan Tapi Supaya Kita Tau Kenapa Bisa Ada Dua Itu Kalau kita Jemaahkan Itu Mesti Sami Allah Huliman Hamidah Itu Mesti Ada Dua Macem Ada Yang Makmunnya Apa Sami Allah Huliman Hamidah Rabbana Waragam Yang Yang Mending Jangan Saling Nyinggol Tidak Tau Sebelahnya Bidah Singgol Kita Menjadi Sami Allah Sampai Kita Harubana Langsung Disinggol Atau Kebalikannya Yang Mending Jangan Singgol Singgol Yang Mending Kita Tau Ternyata Duduk Permasalahnya Bukan Pada Satunya Apa Pakai Dari Satunya Enggak Pakai Dari Bukan Gitu Bukan Satunya Dasarnya Hati Soeh Satunya Hati Sentuh Enggak Sama Sama Soeh Hanya Bedanya Bagaimana Cara Mendudukan Logika Yang Pertama Itu Perkecualian Logika Yang Kedua Itu Penggabungan Dua Perintah Itu Saja Akhirnya Mesti Kita Punya Kecenderungan Oh Saya Kalau Gitu Lebih Mantap Dengan Logikanya Yang Kedua Yaitu Imam Diikuti Pas Etikal Kemudian Diberita Untuk Membaca Rokbana Marokam Ya Kalau Gampang Hanya Iman Takbir Kita Takbir Iman Ruko Kita Ruko Kita 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 Iman Jaman Sami Allah Kita Jaman Sami Allah Kemudian Nabi Menyeru Setelah Itu Baca Rokbana Yat Ikuti Rokbana Itu Pergambaran Permasuk Ini Sehingga Ini Sebatnya Lunggar Silahkan Mau Pilih Yang Mana Ada Ada Yang Mau Ditanyakan Saya Persilakan Tuntunan 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 Dua hadis Tuntunan Yaitu Yang Pertama Adis Anas Yang Kedua Adis Umum Yaitu Menandakan Bahwa Tugasnya Imam Itu Hanya Sampai Tugasnya Makmum Kalau Ikut Pendapat Yang Pertama Cukup Rabbana Walakau Alhamdulillah. Kalau kita dapat yang kedua, diikuti Sami Allah Alhamdulillah dan Rabbana Walakau Alhamdulillah. Adapun imam, itu hanya tugasnya apa? Sami Allah Alhamdulillah. Kenapa? Karena bunyi hadisnya yang pertama tadi, dari atas dari Anas bin Malik tadi adalah, Wa'idha Qa'la Sami Allah Alhamdulillah. Kalau imam mengucapkan Sami Allah Alhamdulillah, maka ucapkan Rabbana Walakau Alhamdulillah. Tetapi kalau misalnya ada imam yang juga mengucapkan Rabbana Walakau Alhamdulillah, dan seterusnya, maka juga tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena itu bacaan ketika sholat bercamaah. Bercamaah ya apa namanya, diucapkan begitu. Walaupun letterlet-nya maksudnya kalau kita lihat hadisnya, itu tidak ada ungkapannya itu. Ma'umum yang dibaca oleh Makmu alhamdulillah hai 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 pun ada masalah itu kan variasi gajan iqtidal itu sampai mil usamawati wakil dan setelah minum masjid amin syaitin batuk itu itu kan variasi lapal iqtidal mau sampai morobbana lakalkan tubuh diropa nawa lakalkan luput dilanjutkan melambil usamawati penutupi penulung masyid amin syaitin batuk juga bagian dari ragam atau lapal dari iqtidal segalanya Hai pengen Hai sahabat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau bacaan amin, itu adalah sifatnya umum memang. Umum dalam arti apa? Dalam arti yang namanya al-fatika ayat terakhir itu, yaitu itu adalah doa. Sunnahnya ketika ada doa, baik di dalam maupun di luar sunat, itu mengucapkan amin. Semuanya, itu berlaku untuk semuanya. Nah, itu bedanya di situ. Tapi kalau yang edital ini memang karena hadisnya itu begitu. Wa'idhaqa la sami'allahun iman hamita fa'qullu robbana wa'alaqa'alhamdu. Artinya secara dohernya tidak ada nampak di situ imam mengucapkan robbana wa'alaqa'alhamdu. Gitu maksudnya. Tidak bisa ditangkap dalam hati sini, imam itu saat itu juga mengucapkan robbana wa'alaqa'alhamdu. Tetapi kalau misalnya kita mengucapkan itu, ya tidak ada yang bisa untuk menyalakannya. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menyalakannya. Karena nanti mungkin jadi begini. Bagaimana kalau kita salah sendirian? Nah, kita nantikan. Apakah ketika itu kita sami'allahun iman hamidah, tembari-teman langsung sujudkan? Ya tidak. Tidak lengkap kan? Nah, itu di situ letak masalahnya di situ. Makanya imam al-syafi'i itu berpendapat begitu. Ya karena kalau sholat sendirian itu juga mesti dibaca lengkap kan, kalau kita salah sendirian. Itu tambahan darinya, tambahan darinya. Coba kalau kita salah sendirian. Apa ada yang berpendapat? Hanya, Ya enggak ada. Mesti dibaca lengkap. Kakaknya beliau condongnya itu apa? Mengatakan ini hanya edukasi saja untuk mengingatkan. Nah, kalau jadi makmum itu ya setelah sempurna bangkit dari ruku' itu, ya maka ucapkanlah robbana wa laf. Bukan untuk meninggalkan sami'allahun iman hamidah. Nah, memang kalau ditambai dengan daril sholat munfarid, memang nampak lebih kuat pendapatnya kedua. Kalau ditambai daril tambahnya itu, apa yang dibaca oleh seorang yang sholat munfarid? Yakah lengkap? Ada lagi? Ada lagi? Ya. Ya. Garumu'alam itu artinya baru kenal Islam. Atau kalau di dalam levelnya, apa namanya, sekolah itu masuk kategori E3, ya kasih SD atau permulaan. Yang permulaan, ya jangan dikasih macam-macam, ya satu saja. Cara sholat, udah itu satu aja, semuanya serba satu. Sampai dia apa, sampai dia itu, apa, sudah terampil, dia amalkan, sekian lama, baru kemudian ditambahin ilmunya. Karena dia juga mesti akan bertanya. Jadi walaupun kita hasil pun juga kalau malam itu mau belajar, pasti bertanya. Oh begitu, ya nanti. Itu kalau saya pernah melihat, kok enggak begitu, kok beda, ini bagaimana, gitu. Makanya kalau dipondokan mesti pertama, ya tunggal. Cara sholat, ya itu mesti disebutkan ya satu saja. Caranya takdir begini, posisi tangan kiri ya cuma satu. Awalnya begitu. Tapi kalau sudah kelas 6, sudah mau tamat aliyah, ya mesti diajari macam-macam pendampak. Karena apa? Karena itu sesuatu yang enggak bisa dihendali. Jadi benar, kok, untuk yang masih baru, belajar agama, itu tetapi satu saja. Nah, kalau sudah lama, ya sebaiknya jangan terus-terusan begitu. Karena nanti khawatirnya timbul persepsi bahwa selain yang dijalankan itu salah. Wah, khawatirnya begitu nanti. Sebagaimana yang selama ini kita rasakan, masing-masing merasa benar sendiri. Karena tidak mau mengembangkan ilmunya, hanya berkeyakinan namanya. Tata cara sholat, ya begini, itu yang saya pelajari. Kalau enggak begini berarti salah. Itu yang menimbulkan masalah di situ. Jadi itu namanya tahapan dalam belajar agama. Jadi memang namanya pertamanya cukup satu saja. Setelah itu diperkenalkan, memang tidak hanya itu. Kemudian diajari untuk supaya bisa berlapang dada bagaimana ketika ada perbedaan. Nah, jangan sampai kita yang sudah lama itu minta-nya masih seperti mu'ala. Jangan saya begitu. Itu apa? Maksudnya, aku enggak mau dengar yang lainnya kok satu saja. Nah, itulah yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nah, muncul perasaan kita ada penyimpangan. Kok enggak benar itu? Enggak benar bagaimana? Kalau yang saya pelajari, ya begini. Nah, itu yang sudah banyak terjadi. Itu ada, bisa terjadi pada kelompok manapun yang belajar hanya di satu pendapat. Itu bisa berpotensi seperti itu. Enggak peduli mau, aku mau mati ya, mau apa. Kalau hanya beresiko kukuh dengan satu pelajaran, Itu pasti punya potensi untuk mudah menyalahkan dan juga merasa dirinya sajalah yang benar. Nah, makanya kita ada dulu. Kalau yang ngomong itu masih baru belajar, ya kita maklumi. Kalau yang ngomong itu masih mu'ala, ya kita maklumi. Namanya juga baru belajar. Tapi kalau yang sudah lama, seperti itu, itulah kegagalan dalam pendidikan. Ada ketidaktepatan di dalam belajar, kenapa sampai seperti itu. Nah, itu yang ingin kita hindari seperti itu. Karena kita butuh umat ini bisa bersatu, minimal bisa saling memahami, bisa saling menghargai. Itu sebagai mudah awal untuk persatuan kemuslimin. Karena persatu itu melahirkan kekuatan. Mata-mata begini? Baik, kita berada di bagian. Kita akhiri dengan doa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.